Sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih sudah menonton, like, follow dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat menciptakan konten yang lebih bermanfaat. Presiden Joko Widodo rencananya akan melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Badan Otorita IKN pada Kamis, tanggal 10 Maret tahun 2022, besok. Profil Bambang Susantono Bambang Susantono merupakan alumnus dari Fakultas Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung ITB, 1987. Dia melanjutkan program pasca sarjana di Universitas California, Berkeley, untuk gelar Master Tata Kota dan Wilayah dan lulus pada 1996. Pada 1998, Bambang meraih gelar MSCE di bidang teknik transportasi di Universitas yang sama. Kemudian, pendidikan doktoralnya diselesaikan pada tahun 2000 dengan meraih gelar doktor di bidang perencanaan infrastruktur dari Universitas California, Berkeley. Dia juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah periode tahun 2007 sampai tahun 2010. Pada 2009, dia diangkat sebagai Wakil Menteri Perhubungan Wamenhof saat pemerintahan Presiden Kenamri, Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Tugasnya yakni membantu Menteri Perhubungan dalam membenahi sektor transportasi di Indonesia. Kemudian, Bambang menjadi pelaksana tugas PIT Menteri Perhubungan setelah Menteri Perhubungan sebelumnya, Evert Ernest Mangindaan, mengundurkan diri karena terpilih menjadi anggota DPR Riperiode tahun 2014 sampai tahun 2019. Sejak 2015, Bambang menjabat sebagai Wakil Presiden Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank, ADB, dengan spesialisasi tugas urusan pengelolaan pengetahuan dan pembangunan berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini jangan agen lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan jika menurut anda video ini bermanfaat jangan lupa bagikan ke teman kalian.